Intro Selamat siang Pemirsa, kabar siang kembali lagi bersama saya Ido Prastio dan rekan saya Riau Tahayan Pemirsa, 4 pelajar tertangkap pesta Sabu dan Putau di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu Malam 4 pelajar tertangkap pesta Sabu dan Putau Buser narkoba Polsek Kebonjeruk, Rabu Malam berhasil meringkus 4 pelajar SMA di perempatan Asem, Kedoya, Jakarta Barat Mereka kedapatan sedang asik berpesta narkoba jenis Sabu dan Putau Polisi berhasil menyikita barang bukti berupa bong dan alat suntik yang mereka gunakan dalam berpesta narkoba Keempat pelajar tersebut terjerat Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman maksimal 5-10 Tahun Penjara Jumlah kasus penggunaan narkoba di kalangan pelajar terus meningkat dari tahun ke tahun Polisi saat ini sedang mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap jaringan pengedar narkoba di kalangan pelajar Happy Irawan dan Kamal Adiwira, Jakarta Peraturan pemerintah DKI Jakarta mengenai keharusan mobil pribadi berodampak untuk mengangkut minimal 3 orang penumpang di jalur-jalur protokol pada jam-jam tertentu Ternyata menimbulkan profesi baru, yakni Joki 3-in-1 Ada satu profesi yang unik di Jakarta, Joki 3-in-1 Profesi ini tidak akan ditemui di kota lain karena sampai saat ini peraturan 3-in-1 hanya ada di kota Jakarta Peraturan 3-in-1 adalah keharusan kendaraan pribadi beroda 4 atau lebih untuk mengangkut minimal 3 orang di jalur-jalur protokol Pada hari Senin sampai dengan Jumat di pukul 7 pagi sampai pukul 10 siang dan pada sore hari pukul 4 sampai pukul 7 malam Berkat adanya peraturan ini, banyak orang yang menjadikannya peluang untuk mendapatkan uang Profesi Joki 3-in-1 dinilai menggiurkan guna memenuhi biaya hidup di Jakarta Seorang Joki 3-in-1 mendapatkan penghasilan Rp50.000 sampai dengan Rp150.000 per hari Angka yang cukup fantastis bagi sebuah pekerjaan ilegal di Jakarta Berarti kira-kira berapa ada Rp100.000 sehari? Mana ada, Rp100.000 itu dua kali, dua kali kerjaan Dua kali, pagi sama sore Rp100.000 Kira-kira pagi Rp40.000, itu kan tak punya Rp100.000 sampai siap ya hari Pagi Rp40.000, soalnya Rp50.000 Oh gitu Christine dan Diana, Jakarta melaporkan Awal bulan puasa yang jatuh pada hari ini, Sabtu 21 Juli 2012, ternyata mempengaruhi penjual makanan di pinggir jalan Seperti di daerah Meruya, Jakarta Barat, beberapa penjual makanan menutup tempat usahanya Bunda menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa Dan untuk itu kita sedang tersambung dengan reporter kita, Vera yang berada di lapangan Vera, silakan dengan laporannya Terima kasih rekan Ria dan Edo Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Meruya, Jakarta Barat Tepatnya di depan kampus Universitas Mercubuana Bisa kita lihat beberapa toko di belakang saya yang menutup tempat usahanya Guna menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ya Rakan Vera, apakah ada kepastian daripada para penjual Apakah mereka akan buka nantinya setelah pas menjelang buka puasa Atau mereka akan tutup selama Ramadan ini Baik rekan Ria dan Edo Memang menurut para pedagang yang berada di sini Mereka akan membuka tempat usahanya menjelang buka puasa nanti Dan hal ini akan terus tetap terjadi hingga akhir bulan Ramadan nanti Vera Iltan Junia dan Kamal Adiwira melaporkan Ya, terima kasih Rakan Vera atas laporan langsungnya dari Meruya, Jakarta Barat Selamat menjalankan ibadah puasa buat Vera Kabarnya akan kembali sesaat lagi Untuk berdialog langsung mengenai BBM bersubsidi yang tidak efektif Memperkenalkan BCA ClickPay Cara bayar online praktis dan terpercaya Nikmati terus kemudahan BCA ClickPay BCA ClickPay Cara bayar online praktis dan terpercaya Kebijakan pemerintah untuk membatasi subsidi BBM Guna mengurangi defisit anggaran ternyata dinilai tidak efektif Karena masih banyak kendaraan pribadi di atas 1.300 cc menggunakan BBM yang bersubsidi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran Pembatasan subsidi BBM yang digembar-gemborkan pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran APBN Ternyata tidak berjalan sesuai rencana Masih banyak kendaraan pribadi yang menggunakan BBM bersubsidi Harga yang lebih terjangkau menjadi alasan utama mereka untuk tetap menggunakan BBM bersubsidi Kendaraan BBM menggunakan bahan bakar apa nih Pak? Premium Kenapa? Alasannya lebih murah lah Setuju gak Bapak dengan peratuan pemerintah yang membatasi pemakaian premium kendaraan di atas 1.300 cc? Di atas 1.300? Kalau saya sih sebagai pengguna maunya yang murah ya Slegan BBM bersubsidi hanya untuk kalangan menengah ke bawah yang ada di setiap SPBU Ternyata tidak membuat pemilik kendaraan pribadi di atas 1.300 cc merasa malu untuk menggunakan premium Standar kendaraan di atas 1.300 cc diharuskan menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan kebutuhan kendaraan tersebut Wah ngaruh banget, ngaruh banget Contohnya itu performa mesinnya lebih enak ya dipakai kalau Pertamax atau Pertamax Plus gitu Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menerapkan peraturan pembatasan BBM Linda dan Vera melaporkan Dan untuk membahas topik ini lebih lanjut telah hadir di studio bersama kami Ibu Christine Cahyamartanti Selaku Human Resource dari PT Pertamina TWK Selamat siang Ibu Ya selamat siang Ya ini Ibu kita mau membahas mengenai BBM bersubsidi yang tidak efektif, yang tidak tepat sasaran Sebenarnya ini sasarannya itu untuk BBM bersubsidi untuk mobil yang seperti apa Ibu? Ya sebenarnya kita awalnya itu menetapkan kebijakan pembatasan untuk BBM bersubsidi itu hanya kepada kalangan menengah ke atas ya Dimana kita tahu bahwa kalangan menengah ke atas itu biasanya mereka menggunakan mobil sudah di atas 1300 cc Nah itu yang kita wajibkan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi seperti itu Kalau misalnya ada mobil yang di atas 1300 cc tapi masih banyak makanya BBM bersubsidi gimana itu Ibu? Ya nampaknya sih dalam setingjauan kita selama ini memang seperti itu ya kenyataannya Masih banyak mobil yang di atas 1300 cc itu menggunakan BBM bersubsidi Mungkin dari kita akan nanti menambah untuk pengontrolannya bagaimana caranya agar BBM bersubsidi itu hanya dipakai oleh golongan menengah ke bawah Solusinya adalah pengontrolan itu sendiri ya selain itu apakah ada solusi lain mungkin selain pengontrolan tersebut? Solusinya ya seperti yang telah berjalan saat ini yaitu bagi kalangan dari PNS atau plat merah itu kan sudah kita ada undang-undangnya untuk benar-benar kita tidak perbolehkan untuk menggunakan BBM bersubsidi Tapi kalau misalnya mereka melanggar kita akan kenakan sanksi yang tegas Sanksinya seperti apa ini Ibu kalau kita mau tahu? Karena kan masih banyak yang melanggar Sanksinya ya mau tidak mau kita harus gunakan masa tahanan yang kita nanti masa minimal tahanan berapa tahun atau kedepannya nanti akan kita perbaiki lagi untuk undang-undangnya Terima kasih Ibu Christine Cahaya Martanti Baiklah BBM bersa demikian tadi dialog kita bersama Ibu Christine Cahaya Martanti selaku human resource dari PT Pertamina TBK Terima kasih Ibu atas kedatangannya Dan kabar saya akan kembali minggu depan dengan berita-berita yang lebih menarik lagi Saya Ryo Tahyan dan rekan saya Saya Ryo Pras Tio Putro Sampai jumpa Sampai jumpa